Dan ini semua memang akhirnya dilakukan karena Pak Prabowo ini, kalau boleh saya bilang, adalah salah satu dari orang yang patriotismenya paling tinggi di negara ini. Pesan yang jelas di sini adalah satu dan kompak. Satu komando dan bukan petugas partai. Presiden Prabowo yang mengospek para menteri, wakil menteri, dan jajaran pembantu-pembantunya ini dilembah tidak menggunakan dananya sendiri. Ini dianggap melanggar aturan dan dinilai tidak patut. Dan dia dianggap dan dicap melabrak aturan demi melakukan atau mencapai tujuannya. Persis seperti Presiden Jokowi dulu. Kalian setuju atau tidak? Dalam sebuah acara yang diadiri oleh seorang pengamat politik, ini Pak Ray Rangkuti, dan Pak Ciko sebagai perwakilan jurubicara dari PDIP, mengatakan bahwa, ini kalau Pak Ciko mengatakan Pak Prabowo ini ya kurang patut melakukan hal itu tadi. Dan Pak Ray di sini mengatakan bahwa Pak Prabowo ini dianggap melanggar aturan, dan ini seperti Jokowi yang kemarin itu suka melabrak aturan demi tujuannya itu tercapai. Apakah ini adalah sebuah pendapat yang memang jujur, objektif, ataukah karena mereka berseberangan dengan Pak Prabowo dan Jokowi dan Mas Gibran? Saya mengingat sebuah kalimat yang diucapkan oleh Hipokrates. Siapa itu Hipokrates? Hipokrates adalah bapak kedokteran, diucapkan 400 tahun sebelum masehi, yang artinya 2024 plus 400, 2424 tahun yang lalu, kira-kira ya sekitar itu. Yang bahkan hingga saat ini dianggap masih relevan, dan mendasari sumpah dokter, yang masih diucapkan saat seorang dokter, ini disahkan untuk menjadi seorang dokter profesional, atau seseorang yang berprofesi sebagai seorang dokter. Halipatnya berbunyi, desperate times calls for desperate measures. Atau pada dasarnya artinya adalah, dalam kondisi darurat atau kritis, kita boleh, atau legal, atau pantas untuk melakukan sesuatu, yang mungkin dalam kondisi normal, itu tidak pantas untuk dilakukan. Dan ini saya kira, masih senafas dan juga satu tujuan, dengan apa yang dilakukan Pak Jokowi, yang pada akhirnya kemarin menyodorkan Mas Gibran, untuk berpasangan dengan Pak Prabowo, dan akhirnya memenangi pemilu, dan menjadi wakil presiden kita saat ini. Kondisi Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja. Sejak kapan? Ya sejak mungkin Pak Jokowi kemarin itu memimpin, dan kondisi geopolitik di luar sana, yang mulai tidak terkendali. Maka perlu dilakukan hal-hal yang mungkin, dianggap melabrak aturan, atau melanggar undang-undang, tapi itu mungkin diperlukan, untuk menyelamatkan negara ini. Dan berbicara tentang itu, mungkin saja bukan melanggar undang-undang, tapi merubah undang-undangnya mungkin. Maka saya akan melihat di sini, bahwa, sebenarnya Pak Prabowo itu sudah merencanakan, dari jauh hari, tentang hal ini, dan menganggap bahwa pembekalan ini penting, untuk menyatukan, para menteri yang, ya dianggap sebagai pembantu presiden ini tadi, dan jajarannya, demi mengejar visi dan misi Indonesia, di 2030, saat ledakan generasi produktif nanti, dan menuju Indonesia emas, di 2045 nanti. Tapi ya hal seperti itu, mungkin mendapatkan banyak penentangan, terutama di saat seperti ini, dalam sosial media, yang semua orang itu, bisa berpendapat. Tapi saya masih tetap melihat, bahwa, banyak orang-orang, yang juga menyetujui, tentang hal ini. Maka saya pikir, mengeluarkan uang dari koceknya, ini hanyalah, sebuah cara yang lebih praktis, agar ini bisa terjadi. Dan lagi pula, sebenarnya kalau kita merunut ke belakang, sudah sering sekali Pak Prabowo ini, mengeluarkan uang, dari koceknya sendiri, untuk membiayai sebuah hal, yang memang diperlukan, dan darurat harus dilakukan. Dan ini bisa jadi, juga sebuah, upaya dari Pak Prabowo, untuk mengatakan bahwa, Menteri ini adalah pembantu saya, dan ada di bawah saya, sehingga mereka ini, harus kompak, dan ada di bawah komando, satu komando dari saya, dan Mas Gibran tentu saja ya. Dan mereka bukanlah, petugas partai, saat mereka, menjadi Menteri, Wakil Menteri, dan jajarannya. Maka apapun itu, kepentingan bangsa, ada, dan harus diutamakan. Sejatinya itu yang ingin dilakukan, dan ini tidak mungkin dilakukan, dengan menggunakan, anggaran negara, atau APBN. Karena, APBN yang sudah dirancang, dan memang tidak ada, sebuah alokasi dana, untuk hal tersebut, tentu saja, malah akan salah, kalau Pak Prabowo, menggunakan anggaran negara, untuk melakukannya. Kalaupun ternyata, ya sudah, ini masyarakat sepakat, mereka merelakan, ini akan dipakai, ya uangnya tinggal, digantikan saja. Tapi mengapa, kita harus meributkan, tentang sesuatu, yang niatnya ini baik. Dan lagi pula, masyarakat pun menyambut dengan baik, dan tidak ada permasalahan, tentangnya. Dan ini, betul, seperti yang dikatakan, mirip dengan Pak Jokowi, yang saat itu, memang harus menghadapi, para pembencinya, yang always have problems, for every solution. Jadi, setiap ada sebuah hal, yang dianggap sebagai solusi, mereka mempermasalahkan itu. Padahal sebenarnya, tujuannya satu, agar ini, jadi sebuah hal yang praktis, dan diselesaikan terlebih dahulu. Tapi ya, ya, orang-orang yang membenci, akan tetap membenci, dan satu-satunya cara adalah, dengan tidak mendengarkan, dan terus melakukan hal ini, dengan sebaik-baiknya. Lagipula, kita akan melihat, bahwa ini sebenarnya adalah sebuah tanda, di mana presiden itu, tidak bisa dibeli, karena dia sudah kaya. Jadi, kalau menurut saya, ini kalau Bruce Ben jadi presiden, ya jadilah si, Pak Prabowo ini tadi. Karena bahkan, harta dan benda saja, ini didarma baktikan, untuk negaranya. Sehingga, kita akan mungkin berpikir, bingung, kalau harus mencari, bahwa jangan-jangan, nanti kalau presiden ini, dianggap korupsi, atau memperkaya diri, lawang dia sudah kaya. Dan ini semua memang akhirnya dilakukan, karena Pak Prabowo ini, kalau boleh saya bilang, adalah salah satu dari orang yang patriotismenya paling tinggi di negara ini. Coba tulis komentar di sini, bagaimana menurut kalian? Dan ke depannya, saya pikir ini pasti masih akan tetap disalah-salahkan. Karena akan banyak hal-hal yang juga, ya, dianggap melanggar aturan, tapi sebenarnya tujuannya, ya, tetap ingin, agar visi dan misinya selama ini, itu terjadi. Dan untuk orang-orang yang membenci ini, akan tetap melakukan hal itu tadi. Tapi bagi rakyat, semakin Pak Prabowo ini akan ditekan, mereka akan semakin mencintai dan menyayangi. Persis seperti Pak Jokowi dulu. Sehingga, Pak Prabowo gak akan, atau gak perlu khawatir, karena masyarakat ada di belakangnya. Dan orang-orang ini, ya, akan tetap berkutat dengan kebenciannya. Untuk kalian semua, saya harap juga seperti itu, kalau ada orang yang membenci kalian, terus mengatakan kalian ini disantet, atau dikerjai, atau apa, jangan langsung percaya, dan ketahui lah bisa saja hal tersebut, adalah sesuatu yang, ya, tidak benar adanya. Tapi untuk lebih jauh lagi, jika kalian penasaran, orang ini benci sama kalian, atau enggak, atau jangan-jangan mereka ini melakukan sesuatu, yang kalian tidak sukai, kalian boleh menghubungi nomor di bawah sini, saya akan bacakan kartunya, dan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, dengan kondisi kalian. Tapi ingat, ini berbayar, tapi terjangkau, silahkan tanya dulu di bawah sini. Dan mengapa orang-orang ini, enggak malah, ya, menahan semua pikiran buruk mereka, dan menilai Pak Prabowo, di sini mencoba menjadi, bapak bangsa yang mencontohkan, seperti inilah, kita harus berkorban, untuk negara dan bangsa kita, demi sesuatu yang lebih besar, yang lebih baik, ke depannya nanti. Tapi pesan yang jelas di sini adalah, satu, dan kompak. Satu komando, dan bukan petugas partai. Itu sepertinya yang ingin disampaikan, dan harapan saya, semuanya akan berjalan lebih cepat, saat setelah kemarin dilakukan OSPEC itu tadi. Dan kenyataannya demikian, karena Mas Gibran kemarin juga langsung, gercep melakukan blusukan, tapi ada yang mencurigai juga, kalau blusukan itu, jangan-jangan usahanya untuk curi-curi, start di 2029, kita akan bahas di konten yang lainnya nanti. Dan juga, penangkapan mantan Menteri Perdagangan, Thomas Dekasi Lembong, yang pernah, menjadi jurubicara Mas Anis Baswedan, tapi dulu, itu jurubicaranya Jokowi. Nah, kita akan mencoba cari tahu nanti. Tapi ini adalah sebuah gerakan, dan sebuah komitmen, yang memang, ingin buktikan ini semua, nggak cuma nomor-nomor belakang. Dan beliau sepertinya akan fokus, udah nggak peduli dengan omongan orang lain. Dan beliau pun sekarang sedang bersiap-siap, berangkat ke luar negeri, untuk menghadapi konferensi tingkat tinggi juga. Semua tugas negara diserahkan Mas Gibran, seperti yang saya duga, Batman dan Robin, kalau tadi Bruce Wayne, ya Batman, Mas Gibran ini jadi Robin-nya, mengurus semua kepentingan di dalam negeri, dan saya merasa bahwa Pak Prabowo. Ini akan menjadi presiden yang paling akan, saya kira ya fokus, karena istri aja nggak ada. Jadi hidupnya ya, didarmabaktikan untuk negara. Cucu juga ya, belum ada. Semoga segera mendapatkan. Nggak kayak Pak Jokowi, yang mungkin di weekend, dia harus jalan-jalan ke mall, nemenin Janetes. Kalau Pak Prabowo, mungkin bahkan Sabtu dan Minggunya pun, ini didarmabaktikan untuk Nusantara dan bangsa ini, sehingga kita beruntung sekali, memiliki presiden sekaliber Pak Prabowo, mantan serdadu, dengan patriotisme yang tinggi, dan rela merogoh kocek lebih dalam lagi, untuk mensejahterakan masyarakat bangsanya, dengan menggembleng para pembantunya, untuk menyajikan layanan terbaik mereka. Kurang apa lagi. Saya kira, sebenarnya ini nggak usah jadi pertanyaan. Karena kalau kita mau melihat lebih jauh lagi, jangankan harta. Nyawa saja, itu sudah siap diberikan saat beliau menjadi tentara. Maka saya pikir semua hartanya, ini akan dihibahkan, diberikan jika perlu. Dan kita harusnya bersyukur, berterima kasih, dan mendukung apapun yang akan dilakukannya. Bisa saja ini adalah sebuah fase bulan madu, di mana apa yang dilakukan Presiden dan Wakil Presiden, akan terasa selalu benar, dan kita akan mendukungnya. Tapi apakah Pak Prabowo akan bisa melewati, bersama Mas Gibran, 100 hari pemerintahan, yang akan menjadi ujian paling berat, dan juga sebuah penilaian dari masyarakat, dan para pengkritiknya. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan dan memberitakan lagi, bagaimana sebuah keceriaan terhadap Mas Gibran, yang dianggap curi start, karena langsung belusukan, selesai mendampingi Pak Prabowo, mengospek para menterinya kemarin. Betulkah? Atau jangan-jangan ada sebuah muatan negatif, yang ingin diserangkan kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran, agar mereka berpisah? Kita akan bacakan di konten yang berikutnya. Terima kasih atas atensinya, dan sampai jumpa di konten yang lainnya. Salam.